Ajang balap motor Sulawesi Cup Race di Ratoda Motorsport Kota Palopo kini menjadi panggung baru bagi para pembalap berbakat. Salah satu kelas yang paling menarik perhatian dalam event kali ini ialah kelas bebek 4 tak 150 cc yang berlangsung seru dan menegangkan. Di tengah euforial, masyarakat menyaksikan sederet nama besar yang mewarnai event di kelas kini. Para pembalap handal dari seluruh penjuru tanah air termasuk pembalap nasional Felix Putramulya saling ada kecepatan untuk memperebutkan gelar juara. Para rider mulai unjuk kebolehan melajukan motor di atas lintasan sepanjang 1,7 km dengan berbagai tikungan tajam yang memacu adrenalin. Randy Oding yang start dari pole position langsung tancap gas dan memimpin balapan sejak awal. Giansandrego, Felix Putramulya ditambah Randy Oding menjadi tiga pembalap yang bersaing ketat di baris terdepan. Reungan kuda-kuda besi yang berpacu menggelegar di sepanjang laga menyajikan pertarungan seru para pembalap untuk jadi yang terdepan. Randy Oding terus melenggang di depan sementara Giansandrego dan Felix Putramulya saling berduel di lintasan memperebutkan posisi runner-up. Pemandangan ini pun sukses menyajikan tuntunan yang menghibur bagi ribuan masyarakat yang memadati Ratuna Motorsport Kota Palopo. Mendekati garis akhir, Randy mampu menjaga keunggulan dan mengembangkan gelar juara. Disusul Giansandrego sebagai runner-up yang merupakan gelar ketiga dalam event Sulawesi Kapres kali ini. Sementara Felix Putramulya saling juara Motoprix tingkat nasional harus puas menempati posisi ketiga. Lantaran kali pertama digelar, pemenangan Randy Oding di kelas ini pun secara tidak langsung berhasil mengukir sejarah. Sebagai pembalap pertama yang meraih gelar juara di kelas bebek 4 tak 150 cc Sulawesi Kapres di Kota Palopo. Jurnalis Kuranseruya menggabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.